Hai halo guys welcome back to my channel again with me Oke jadi di episode kali ini gua berikan kalian tutorial lagi gimana cara haik pubg lagi cara hekel of duty mobile memakai high mode menu yang sangat bagus ya kan sangat pasti work ya Oke jadi ya gua berikan tutorial ini kenapa karena spesial tahun baru dan juga 100 subs ya kan wah thank you banget yang udah like comment subscribe channel gua gua sangat berterima kasih sama sekali ya guys ya karena sorry ya disini ribut ya pahami saja coy Oke terima kasih ya guys langsung aja kita coba mas main lihat tutorial dulu dan tutorialnya ada di akhir video ini adalah yang pertama adalah cuplikan videonya dulu oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 ada wallhack, wallcam, ispname, ispname, recoil, jumpup, speedup, radarhack, aimbot, aimbullet ini targetnya kita mau target kepala atau badan, aimonfire, aimprediction kita harus aktif sendiri kalau aimbot dia ke aim sendiri, kalau aimbullet dia gimana ya, kalau aimbullet itu kita tembak ke arah lain dan dulu itu ngejar ke arah musuh ya kalau radar itu menampakkan melihat musuh dalam map, speedup untuk air radu, jumpup untuk lompat lebih meningkat, recoil itu gak ada recoilnya, spname itu nampak kelihatan nama ya, dan darahnya wallcam itu kayak badan bisa warna hijau gitu ya wallhack itu kelihatan badan orang di wall atau dimana gitu ya oke disini kalian tekan accept aja nah disini kalian bisa pilih ada tiga, kalian pilih yang mana disini gue akan coba pilih yang ini seterah aja kalian bisa boleh pilih ini, karena gue gak punya akun garena dan akun facebook gue coba pilih akun gws aja seterah aja gue pilih akun gws coy oke ini auto login sepertinya ya nah disini kalian bisa lihat ya tuh kena band ya pasti karena akun gws itu emang sangat-sangat cepat kena band ya coy kalau kalian inget tau karena yang jaga akun gws itu bukanlah kita karena yang jaga akun gws itu dari apk ini sendiri makanya kalian juga harus hati-hati nah disini gue akan pake akun gws arena sepertinya gak ada sih, coba aja gue masih inget gak ya maksudnya ya lupa gue coy gua akan sensor di bagian sini ntar oke guys ini oke ini udah selesai ya apa sih gue nih kok ngeblank banget ya aduh saya letekan lagi ngeblank kok coy udah selesai kita tunggu aja sampai selesai ini pasti bisa ya karena kalau kita pake akun gws itu otomatis dia akan ke-detect ya kita sedang ngapain disini ya tutorial ngapain bekas gue tadin coy gue akan coba liatin kalian lagi nih gue akan coba liatin lagi sekali lagi tadi itu permainannya oke langsung aja kita main ya wah ini lama banget ya ya lama banget sumpah dah udah-udah ini masih tuduh ya Allah berat-berat lagi ya 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 ampun gue serap susah sumpah iya ya ya oke oke langsung langsung ya 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 sip langsung aja kita main multiplayernya ya tuh ada iklan ini cari ya akan tekan lagi gak ada tutorial sih bukan tutorial lagi salahin langsung aja kita main rangkir tuh misal selepas 10 oke langsung aja kita main ya full land random gue kecoba atau mainnya di map boleh gak ya di map ya map kayak map itu ya coba-coba aja coba aja bismillah ya kita coba bisa-bismillah bisa gak ya bisa sih seharusnya ngantung masa gak bisa gue akan coba kasih detail ke kalian untuk beritahu kalian oke kita tunggu dulu sampai selesai loading pasti gak mungkin juga kita tunggu kita tunggu oke ini dia oke guys disini gue akan coba kasih kalian tutorial ini guys ya nah jadi cara kalian ingin keluarkan ini kalian bisa tekan yang ini tanda oranye ini ya tuh tanda oranye ini ya tuh kalian bisa tekan itu oke dari pertama wallhack itu kelihatan ini ya bentar-bentar ini kalian bisa lihat ya mana lagi wallhack ini bentar-bentar enak banget bentar guys ya wallhacknya ya kayak wallhack aja lah ya anggap aja wallhack gitu lah ya oke bentar-bentar gue kok pakai yang ini kok banyak ini sih oke terus wallhack ini badannya warna hijau kalau gak salah warna hijau kita aktifkan tuh kelihatan semua ya guys ya tuh kelihatan semua nah setelah itu OSP name and HP HP itu kayak namanya dengan darahnya ya help nyatuh nampak ya kelihatannya nyatuh kalau gue tembak ini mati nih tembak aja lah oke biarin-biarin ya itu recoil ini kalian bisa lihat kalau recoil gue ini ya tuh kemana-mana ya tipin dan tuh dia-diam aja tuh bujurnya ya Allah minta ampun banget bujurnya ya oke terus jump up itu biasakan kita jump ngelompat kita ngelompatnya biasa aja kayak gini nih kayak gini kayak gini kan kalau kita aktifin jam up meningkat sedikit lah lumayan nih tuh kelihatan tuh oke nah langsung tipin speed up ini karena bisa ngelek-ngelek tadinya tuh kita larinya laju banget waduh 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 bunuhnya kita ngelek-ngelek jadinya wah ini cid juga tuh ketemu cid kita coy oke dah mantep ya bunuh bunuh gak senyata coy oke ntar nanti kita bunuh dulu nih oke mantul nah setelah itu kita matikan aja speed up nya dan radar hack itu kalian bisa lihat di bagian sini oke kalian bisa lihat tuh ada banyak orang-orang nampak kelihatan di map kita setelah itu ada juga udah ya langsung asik nah aimbot ini kayak gini coy tuh dia ngikutin kita kemana ya ada musuhnya kita arah kemana nih jadi bisa lihat tuh kita aktifin ke body coba ya ke body coba dulu ntar ntar kan aku hanya ke badan nih bukan ke kita aktifin kepala nih kepala dia agak kasar ke atas ini ke headshot langsung ya kalau bisa lagi tuh shot ya oke masih mantep kalau iron bullet ini kalian bisa ya ini contohnya musuh di sebelah sana kita nembak di sebelah sini tuh kalian bisa kill tuh ya kalian bisa kill tuh kalau di nunduk aja kalian bisa kill ya tuh ini paling enak ya untuk hack ini paling enak nih paling legend oke lanjut ya ini aim on fire nih gimana juga gue juga lupa nih aim fire gimana ya masih bisa kill kita dong ya aim fire lupa gimana sih ya itulah pokoknya aim fire itu aktifin aja nah kalau aim prediction itu kalian bisa tekan ini misalkan aim buat nih kalian gak aktifin dia kan ngikutin nih eh kalau ngikutin nanti dulu nih 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 jika ngikutin terus nih kalau tapi kalian mau gak mau di ikutin kalian tinggal aktifkan aim on fire dan aim prediction kalian bisa kita aktifin jadi otomatis ngikutin coy otomatis nya untuk aim board ya tapi tapi kalau kalian aktifin yang juga aim bullet itu gak apa lebih bagus sopunya dia ngain game itu gak asal-asal ya jadinya dan ya habis bagus mantep kan terakhirnya kan dan disini terakhirnya adalah dis atau cross gue gak tau juga dis atau cross ini apaan dan keren banget menciso ini gue juga gak ngerti ya oke oke jangan nyaf video sampai sini video kita kali jangan lupa tekan nombol like subscribe channel ini dan